Muda, pebisnis dan dilabeli sebagai fashion desainer berpengaruh di dunia. Dian Pelangi, di usia yang sangat muda, perempuan kelahiran Palembang tahun 19-21 ini sudah warawiri di acara Fashion Week bergengsi. Mengkhususkan diri di Busana Muslim, sekitar tahun 2010-an koleksinya sudah tenar di penjuru Indonesia. Bahkan baju desain Dian sudah menjelajah timur tengah Eropa, London, Inggris, hingga terbang ke New York, Amerika Serikat. Tema yang diusung kental dengan budaya, seperti songket. Bahannya ada tenun, terus baju-bajunya juga detail payetnya juga benar-benar yang handmade banget. Jadi karena semua pengerjaannya handmade, jadi cukup lama sih sebenarnya. Menjelang akhir 2015, majalah Business of Fashion atau BOF bahkan memasukkannya ke daftar 500 orang paling berpengaruh di dunia. Dan disejajarkan dengan David Beckham dan Donatella Versace. Prestasi yang luar biasa dan dicapai saat usianya belum sampai 30 tahun. Dian saat ini memiliki 14 cabang retail di Indonesia dan ia juga rutin menggelar perhargaan Busana di Eropa dan Timur Tengah. Pemilik nama asli Dian Wahyu Utami ini dinilai memiliki sensasi gaya hijab yang orisinil. Dengan label fashion sekaligus perusahaan Dian Pelangi, karyanya dikenal punya kekasan ceria, semangat, muda, dan berani. Hasilnya, ia tak hanya terkenal sebagai desainer. Followers di Instagram Dian bahkan lebih dari 4 juta orang. Belum cukup, sejumlah merek kosmetik mendaulatnya sebagai brand ambassador. Kini, busana dan gaya berhejab yang dikenakan Dian menjadi rujukan bagi sebagian besar muslimah. Nah, ini bisa jadi inspirasi bahwa ternyata berjilbab tak menghalangi Anda untuk menjadi pebisnis yang berpengaruh di Indonesia dan di kancah internasional.